Sektor pertanian merupakan salah satu potensi yang diakini dapat mempercepat menurunkan angka kemiskinan di Sumatera Selatan. Hal itu sejalan dengan terobosan pemerintah pusat melalui Kementerian Pertanian RI yang mengeluarkan program selamatkan rawas jahterakan petani atau serasi. Apalagi Sumsel mendapatkan kuota yang cukup luas yakni lebih kurang 200 ribu hektare. Hal itu diungkapkan Gubernur Sumsel Haji Hermanderu usai penanaman perdana padi IP300 di kawasan Jalur 2 Desa Sebubus Kecamatan Air Kumbang Kabupaten Banyu Asin. Melalui program ini pemerintah berupaya berinovasi dengan cara mengubah lahan yang dulunya tidak produktif menjadi produktif. Ini tindak lanjut dari program serasi, yakni selamatkan rawa untuk kesejahteraan petani. Sumatera Selatan dapat kuota lebih kurang 200 ribu hektare. Kenapa? Pertama yang dilihat bukan hanya sekedar ketersediaan lahannya, tapi minat dan kesiapan petaninya. Dari lahan tidak produktif menjadi lahan produktif. Dari yang panen sekali menjadi panen dua kali. Sementara itu Bupati Banyu Asin sangat antusias dengan upaya ini. Apalagi 70 persen kuota program serasi ini berada di kawasan Banyu Asin yang kondisi alamnya rawa dan lebak. Dari 200 ribu hektare yang ada di Sumatera Selatan, lebih kurang 70 persennya ada di Kabupaten Banyu Asin. Makanya hari ini Alhamdulillah syukur Pak Gubernur berkenan hadir di Desa Sebubus, Kecamatan Air Kumbang ini dalam rangka untuk memotivasi, menyemangati petani-petani kita agar betul-betul serius dan fokus untuk mengurus lahannya seperti apa yang disampaikan Pak Gubernur tadi. Kedepan tak hanya kesejahteraan meningkat, namun juga mendukung Sumsel sebagai lumbung pangan nasional. Musahara Pandi, Tim Liputan TVRI Sumsel melaporkan.